Data dari Kemenyakar per Desember 2021 mencatat 72.933 pekerja yang mengalami PHK dan terdapat 4.156 perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerjanya. Situasi tersebut terjadi karena dikarenakan sebagai akibat pandemi COVID-19 yang sangat memukul kondisi ekonomi sejumlah perusahaan sehingga terdapat juga pada ekonomi para pekerja khususnya yang mengalami PHK. Alhamdulillah ketika negara belum mampu berbuat lebih maksimal untuk memberikan kepasan ekonomi para pekerja pasca PHK, para pekerja PHK sangat terbantu dengan adanya manfaat program di BP Jam Sostek berupa program jaminan hari tua atau JHT. Pencairan JHT bagi teman-teman pekerja ter-PHK sangatlah berarti untuk melanjutkan kehidupan tanpa menjadi beban anggaran dari pemerintah. Dikarenakan JHT adalah tabungan para pekerja yang dititipkan pada BP Jam Sostek untuk diambil manfaatnya saat terjadi PHK atas kondisi lainnya. Kami bersyukur atas kehadiran negara dalam program jaminan sosial yang terdapat oleh BP Jam Sostek. Atas nama Mbak Parni buruk ter-PHK di perusahaan tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan BP Jam Sostek yang telah dengan sigap menjamin, mencairkan jaminan hari tua beliau sehingga anak beliau bisa melanjutkan kuliah. Begitu terpeka Mbak Parni langsung mencairkan seluruh simpanan JHT yang sebesar 9,1 juta dan anak beliau tetap bisa kuliah. Saat ini anak Mbak Parni sudah semester akhir di kampusnya dan mohon doanya agar kuliahnya bisa cepat selesai. Tanpa pencairan jaminan hari tua BP Jam Sostek di pertengahan tahun 2001, lalu mungkin anak Mbak Parni harus mengkubur impiannya agar dapat menjadi sarjana. Ketika BP Jam Sostek melaporkan pada DPR RI bahwa klaim JHT pada BP Jam Sostek sampai akhir Desember 2021 adalah didominasi oleh 50 persen pekerja yang mengundurkan diri dan 36 persen perserta ter-PHK. Hanya 3 persen dari perserta yang mengajukan klaim karena memasuki usia pensiun. Data ini menunjukkan bahwa sampai saat ini simpanan JHT masih menjadi penopang utama bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk melanjutkan kehidupan mereka. pekerja ter-PHK mungkin masih bisa menerima pesangon yang saat ini besarannya sangat tergerus oleh Undang-Undang Cita Kerja yang dikonstituan bersarat itu. Tetapi proses pencairan pesangon tidak selalu mulus dan dalam banyak kasus kita lebih dari 2 tahun baru bisa ada pencairan yang buang pesangon. Keempat, situasi yang kami sampaikan di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa JHT menjadi penyelamat bagi pekerja ter-PHK di masa pandemi ini. Oleh karena itu kami, Prasip PKS menyesalkan terbitnya permenakar nomor 2 tahun 2022 yang membatasi pencairan jaminan hari tua di BP Jansotek pada usia 56 tahun. Dengan aturan ini, pekerja ter-PHK di atas akan terluntar-luntar tanpa ada yang bisa menanggung. Kondisi anak Mbak Pani lain mungkin harus mengubur impiannya untuk bisa menerima kuliah. Dan akan banyak pekerja ter-PHK yang diusir dari kontrakannya karena tidak bisa membayar kontrakan bulanan. Kami mengingatkan kepada semua anggota DPR yang terhormat bahwa penolakan terhadap premenaker nomor 2 tahun 2002 ini sangat masif di kalangan masyarakat. Dalam tiga hari petisi online mengenai penolakan premenaker 2 tahun 2002 sudah lebih dari 230 ribu orang yang menandatangani petisi tersebut.